jumpa lagi di dapur Bunda Amo ya kali ini saya mau menyulap olahan yang berbahan dasar dari telur ya Bunda kira-kira mau jadi masakan seperti apa ya Bunda simak terus videonya ya oke Bunda langsung saja ini ada bahan-bahannya 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah cabai rawit dan cabai merah secukupnya 1 buah tomat yang sudah saya potong-potong ini ada bawang bombay saya pakai setengahnya aja ya Bunda kalau Bunda di rumah enggak ada bisa di skip ya Bunda di sini juga saya pakai tiga sendok makan saus sambal dan tiga sendok makan saut siram ya Bunda di sini juga ada bumbu halusnya ada satu sendok teh gula setengah sendok makan garam satu sendok makan kaldu jamur ya Bunda dan ini adalah bahan wajibnya ya Bunda ada empat butir telur dan juga petai ya Bunda Oke Bunda langsung saja ke video selanjutnya Hai Oke Bunda lanjut kita panaskan penggorengan lalu masukkan minyak goreng secukupnya ya Bunda di sini kita mau ceplok dulu telurnya ya Bunda di sini saya pakai minyaknya agak banyak ya Bunda karena biar telurnya itu matang sampai ke telur kuning telurnya ya kita balik ini udah matang ya Bunda kita mau angkat lakukan sampai semua telur habis ya Bunda hai 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 Sessa hai 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 ok ini udah matang selamat menikmati lanjut telur terakhir ya bunda oke bunda ini sudah matang lanjut ke step berikutnya ya bunda kita mau tumis bawang merah dan juga bawang putihnya bawang bombaynya sekalian juga ya bunda kita tumis sampai layu lanjut bawa lanjut ke cabainya ya bunda tomatnya kita terakhir aja masukkan cabai rawit dan juga cabai merahnya jangan lupa masukkan bumbu halusnya ya bunda seperti garam kaldu jamur dan juga gula oke bunda ini sudah melayu masukkan sedikit air ya bunda agar bumbu-bumbunya larut lanjut masukkan tomatnya bunda lanjut masukkan peti oke kita masak sebentar ya bunda sampai petinya matang oke bunda ini petinya sudah matang lanjut yang terakhir kita masukkan saus sambal dan juga saus iran ya bunda kita aduk-aduk sampai rata lalu kita masukkan telurnya kita aduk-aduk sampai bumbunya meresap oh iya bunda jangan lupa tas rasa ya hmm ini sangat pas sekali bunda oke bunda ini sudah matang matikan kompor lalu kita sajikan ya oke bunda langsung saja kita sajikan ya nah oke kemudian ya 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 oke bunda inilah hasil akhir masakan saya semoga bunda suka dengan cara masak saya ya oke bunda sekian video dari saya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya bunda thank you for watching selamat menikmati